Pemirsa Musyawarah Kerja Nasional 2024 Partai Perindo menetapkan Ketua Harian Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, sebagai Ketua Umum Baru. Pergantian Ketua Umum Perindo ini diumumkan langsung Ketua Umum Perindo, Hari Tanusudibyo, di hadapan kader Perindo di INU Center Jakarta. Dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional 2024 Partai Perindo, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo, mengumumkan akan menugaskan Ketua Harian Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, sebagai Ketua Umum Baru. Pelantikan Angela sebagai Ketua Umum akan dilakukan bersamaan pelantikan pengurus yang lain saat peringatan ulang tahun Partai Perindo ke-10 pada 8 Oktober 2024 mendatang. Ht menilai Angela yang merupakan sosok anak muda dapat membangun partai lebih baik. Meski demikian, Ht menyebut dirinya masih tetap berada dalam partai. Saya akan menugaskan Mbak Angela Tanusudibyo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Kita berikan tepuk tangan, setuju? Karena Mbak Angel ini masih muda, usia 37 tahun, lahir tahun 87, generasi milenial, dan seharusnya mampu berkomunikasi dengan gaya bahasa yang sama, dengan para generasi muda lainnya. Saya tetap akan di partai sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai untuk mengayomi semuanya. Setuju? Setuju! Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, mewakili Presiden Terpilih Prabowo Spianto yang tengah bertugas di luar negeri, menyampaikan akan melaporkan ke Presiden Terpilih atas sejarah transformasi Partai Perindo yang akan membuatnya lebih besar dan maju dalam mengisi perjuangan pembangunan bangsa dan negara. Dan tentunya dengan terobosan ini saya yakin bahwa Partai Perindo pada tahun 2029 akan menemani partai-partai lain seperti Partai Gerindra di Parlemen, di DPR RI, dan akan lebih banyak lagi anggota legislatif yang akan duduk di DPRD, Provinsi, dan Kabupaten, Kota. Bukernas Perindo berlangsung tiga hari sejak Senin lalu, diadiri berbagai tokoh dan pimpinan seumlah partai politik atau yang mewakili. Usai mendapat rekomendasi surat penugasan sebagai Ketua Umum, Ejela Tanusudhebio pun menyampaikan terima kasihnya untuk Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo dan seluruh pengurus partai. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.